Al-Fatihah yang diambil dari alam ala kafir asalnya itu halal ala kafir tapi ala kafir yang telah ditaklukkan ditumpukan melalui peperangan yang ditempuh dengan jihad yang syarih dalam mata menengahkan kalimat Allah itu namanya maniwa nah waratah padahal harta lapasan perang itu tidak pernah diharapkan untuk siapapun sebelum itu ya jadi gak boleh bukan berarti dulu banyak peperangan ada nah terus kalau musuhnya berhasil ditaklukkan gimana akannya musuh ditumpukan untuk boleh dibagi-bagikan tidak ya nanti akan datang api dari nabi yang memakan berimat tersebut dan habis di dalam api nah ini juga hal yang menakjubkan ya nah ini termasuk perkara yang menakjubkan dari nabi-nabi terlalu datang api dari nabi kemudian memakan banimah harta lapasan perang yang kami kumpulkan sehingga tidak harap untuk main api ini sepertinya yang disebutkan di surat ayat 87 jadi kalau ditanya mana dalilnya kalau banimah itu dulu mengharap dan ini surat qulaha ayat 87 ya banimah yang ditukurkan oleh bani israel yang mereka ambil dari tentara-tentara jir'aun di laut merah kita tahu ya sejarah bagaimana jir'aun dan darah jir'aun dan darah jir'aun dan darah jir'aun dan ditemukan mayatnya dia ambil perhiasan-perhiasan dari tentara-tentara jir'aun itu ya padahal waktu itu dilawak dengan syariah makanya mereka punya dair apa yang mereka terbuat adalah dosa melanggar itu di surat ayat 87 jadi mereka menisar ya sekumpulan dari bani israel yang menisar atas ulah mereka tersebut mereka ungkapkan kepada Nabi Musa wahai Musa kami sekali-kali tidak menilis identitas-identitas kami tetapi kami telah memikul dosa-dosa amin ke dosanya yaitu berubah perhiasan yang kami ambil padahal kami tahu tidak boleh mengambil konimah iya kalau berawak mati dengan barat tentaranya itu tidak boleh mengambil harta mereka untuk menjadikan konimah atau ramasan perang tanpa nabi untuk menjadikan menit pribadi atau disimpan iya nah ini dari dalam Al-Quran surat quaha ayat 67 bahwa Nabi-Nabi terdahulu diharapkan wani iman iya ini keistimewaan yang ketiga dan disebutkan juga di dalam hadis yang lain wajub ila rizki takhta dhirli rumi dan dijadikan rizkiku di bawah naungan tombakku ya jadi itu termasuk cara mendapatkan harta yang kalah karena Nabi menyebut wajub ila rizki dan dijadikan rizkiku karena dari harta ganimah ada yang buat ini untuk Rasulullah atau bahasanya untuk Allah dan Rasulnya iya ayatnya ma'a assalamualaikum keistimewaan yang ketiga yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam terima kasih terima kasih terima kasih